Jadi kayak ada di dua alam pada saat kejadian tersebut. Di dalam itu saya kayak ada dua alam. Saya tinggal suruh milih. Saya mau kembali ke dunia atau mau lanjut ke akhirat. Secara firasat nggak ada. Pada saat kejadian 9 lewat 5 itu Jigo sudah present 17. Dan sudah turun. Memang kita sudah closing gantung. Dan pada saat turun saya sempat ke backstreet untuk beres-beres. Saya ganti kostum. Oh nggak saya belum sempat ganti kostum. Saya ambil anak saya. Mau saya ajak jalan-jalan ke depan panggung sambil nonton sepenting. Istri saya lagi nyuapin anak saya yang pertama. Terus kata istri saya bilang, ya ini ajak anak-anak ke depan biar nonton. Bunda makan dulu. Oh yaudah itu omongan terakhir ke saya. Dan dia sendiri nggak ada obrolan apa-apa. Dia cuma sempat bilang ke pengasuh saya. Itu sempat ngelihat gunung Krakatau itu. Anak gunung Krakatau. Di atasnya itu merah ya. Dia bilang sama si mbak. Si mbak kan dengan polosnya saya nggak tahu ya. Mbak itu apa mbak di merah-merah itu di atas gunung. Di atas si mbak itu ada orang camping bu. Lagi bakar-bakar katanya. Dengan polosnya. Yaudah kita nggak kepikiran kalau itu meletus. Itu udah batuk-batuk. Info dari BMKG udah batuk-batuk. Dan 9 lewat 10. Eh 9 lewat 20. Terus 17 udah masuk lagu kedua. Kita masih nonton. Masih nikmatin. Dan saya sempat jalan-jalan. Ya kanan-kiri, kanan-kiri sama anak saya yang kecil. Saya melihat kopi di situ. Di tenda. Kebetulan Ajimi kan hobi banget sama kopi. Saya mau ngasih tahu Ajimi. Ajimi istrinya, istri saya posisi Agi Adam di belakang panggung lagi makan. Anak saya yang pertama sudah dibawa mbaknya. Pengasuh saya nonton di depan. Dan pada saat saya mau ngasih tahu Ajimi mau balik ke badan ke backstage. Itu saya udah lihat air. Udah lihat air datang. Namun posisi air itu ya kurang lebih 2 meter. Bukan yang tinggi ya. Karena saya posisi di samping. 2 meter saya lari. Orang udah banyak ngeriak air, air gitu kan. Lari 5 langkah saya udah ke gulung. Saya sama anak saya pelukan. Gimana caranya? Saya selamat sama anak saya. Dan ke gulung itu kurang lebih 5 menit. Ya mohon maaf ya. Saya udah sentuh macem-macem. Ada yang besi. Tembok. Ada kayu. Dan mohon maaf ada manusia juga sentuh saya. Jadi kayak ada di dua alam. Pada saat kejadian tersebut. Di dalam itu saya kayak ada dua alam. Saya tinggal suruh milih. Saya mau kembali ke dunia. Atau mau lanjut ke akhirat. Dan itu orang. Sebanyak itu di dalam itu. Dengan kondisi panik. Ketakutan. Gak ada yang teriak. Gak ada yang minta tolong. Gak ada yang nangis. Dan pada saat pintu kebuka pun. Gak ada yang berebutan. Jadi kita kayak udah tinggal nunggu antrian. Kita tinggal nunggu antrian. Kamu mau kemana? Dan Allah memberikan kesempatan. Saya hidup lagi. Saya kembali lagi ke dunia. Dan itu tanpa. Tanpa rebutan. Tanpa tenaga. Harus kejar-kejaran ke pintu itu. Gak ada. Gak ada. Dan informasi yang belakangan ini saya dapat. Almarhumah istrinya Seventeen katanya ditemukannya di situ. Ya di bunker itu. Yang saya setelah melihat video. Katanya di sini. Jarak dari panggung sampai saya di terdampar itu. Kurang lebih 100 meter ya. 100 meter. Sampai kresto. Dan itu. Saya bisa tahu kalau itu. Bug control ataupun bunker tempat pembuangan air kolam renang. Setelah tim dari wali ker. Memvideo kan. Dia tanya ke saya. Bang Ade. Bang Ade di sini bukan? Ya. Saya tahu itu temboknya memang kasar ya. Ada beberapa luka di tangan saya. Kayaknya kebentur-bentur itu. Dan. Untuk. Berapa orang ada di dalam. Saya kebayang itu lebih dari 10 orang. Namun. Kita gak tahu siapa. Gelap. Dan itu air udah campur solar genset. Udah campur solar genset. Aromanya udah. Baru solar. Dan untungnya. Saya masih bersyukur. Bahwa ada tali yang melintas persis di depan saya. Sampai saya mentok. Saya pegangan. Saya naik ke atas. Kalau saya gak ada tali. Itu tenggelam. Dalam itu. Pokoknya air masih di atas kepala. Saya naik. Pegangan tali. Terus dia. Anak saya. Saya naik ke permukaan. Biar dia nafas dulu kan. Dia ngambil udara. Baru saya naik. Dan anak saya di situ gak nangis. Cuma batuk-batuk aja. Dan memang sempat muntah di situ juga. Biar. Dan akan saya ndakkap dirinya. Dan akan saya naik. Ke atas.